Pada soal ini, kita diberikan sebuah permasalahan yang dapat diselesaikan dengan konsep sistem persamaan linier. Diketahui bahwa kita memiliki dua buah bilangan yang dapat kita tulis sebagai bilangan A dan B. Dan diketahui pada soal bilangan tersebut adalah berurutan. Maka dapat tulis bilangan A sebagai X dan bilangan B sebagai X plus 1. Diketahui, selisih pangkat 3 dua bilangan asli yang berurutan adalah 169. Maka pernyataan tersebut dapat kita tulis B pangkat 3 min A pangkat 3 sama dengan 169. Lalu angka selanjutnya kita dapat mensubstitusi nilai B sebagai X plus 1 pangkat 3 min X pangkat 3 sama dengan 169. Kita dapat menjabarkan X plus 1 pangkat 3 menjadi X pangkat 3 plus 3X kawadrat plus 3X plus 1 min X pangkat 3 sama dengan 169. Lalu kita dapat mencoret nilai X pangkat 3 sehingga persamaannya bersama 3X kawadrat plus 3X plus 1 min 169 sama dengan 0. Maka kita memperoleh 3X kawadrat plus 3X min 168 sama dengan 0. Kita dapat membagi seluruhnya dengan 3 sehingga persamaannya menjadi X kawadrat plus X min 56 sama dengan 0. Maka kita dapat memfaktorkannya menjadi X plus 8 dikali X min 7 sama dengan 0. Maka kita memperoleh nilai X sama dengan min 8 dan nilai X sama dengan 7. Pada soal diberi keterangan bahwa bilangan tersebut merupakan bilangan asli. Maka dari itu kita tidak dapat menggunakan nilai X sama dengan min 8 karena nilai asli tidak dapat bernilai negatif. Maka nilai X yang kita gunakan adalah X sama dengan 7. Maka dari itu kita memiliki bilangan A sama dengan 7 dan bilangan B sama dengan 7 plus 1 itu 8. Maka bilangan yang kita peroleh adalah 7 dan 8. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih.